Trans Studio Mall Cibubur Sore petang kemarin, selebritas siang berkunjung secara khusus ke Trans Studio Mall Cibubur yang tengah mengadakan meet and greet. Robi Purba, presenter papan atas yang juga salah satu pengisi acara, mereportase kegiatan untuk selebritas siang. Kemeriahan dan kehebohan acara sudah dimulai dari belakang panggung saat Robi bertemu Po Alpa. Assalamualaikum, ah ganggu aja nih orang-orang lagi pacaran juga ah, kau banget kalau orang-orang lagi ngobrol. Boleh kali kasih tau nih ngapain sih dua-duaan, gak boleh tau dalam ruangan dua-duaan. Ntar takut ada yang lewat ya setan dia. Ini lewat baru saja. Iya, 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 iya. Aduh tau ditunda dulu bang kita ngobrol ya, ntar lanjutin lagi. Dipasangkan sebagai partner meet and greet sore itu, wanita yang dikenal dengan dialek betawinya mengambil porsi Robi sebagai presenter selebritas siang. Alih-alih menjajal presenter, yang ada yang justru terpesona melihat penampilan Robi Purba. Kan dia nge-host ye, dia kan nge-host. Terus kali kita lagi belajar nih ya, bang ngomong-ngomong abang tadi ngapain aja disini bang? Tadi siapin gimmick buat di panggung buat Po Alpa, jadi nanti ada api yang keluar. Po dimasukin kepalanya disitu, dimodel-in rambutnya yang kebakar nanti Po, di panggung si meet and greet. Ada lele juga. Weh sembarangan. Ih, gue juga takut lele. Ih, gue juga takut lele, belut, ula, cating itu sejenis gitunya tuh tuh ya, ih. Tuh, lele lo perbaikan. Coba Po, tuh. Aduh, tinggi banget. Gak cocok bang, lo ganteng lah, gue bantet. Aduh, iya amin ya. Eh, baru dia doang gue dibilang cakep. Mumpung bersama wanita yang beken karena videonya yang viral, Robby langsung mewawancarai salah satu wayang orang di tayangan Oprah Van Jaffa ini. Pak, gimana sih rasanya dari viral langsung terkenal jadi artis stripping, gila loh. Apa ya, rasanya ya bang. Rasanya tuh luar biasa bang, campur aduk bang. Jadi, gak ada, pokoknya rasanya itu, apa ya, no jubelahimin jala, rezeki-rezeki yang gak bisa ditunda gitu loh bang. Ini kadang-kadang nih. Udah dipanggil. Udah dipanggil, yuk, yuk, yuk. Gue juga dipanggil nih. Sebagai rekan kerja, keduanya terlihat kompak saat memberikan hiburan bagi pengunjung. Meski tak berlatar pembawa acara, Po Alpa mampu mengimbangi. Salah satu momen yang paling mengemaskan adalah ketika Po Alpa meminta pengunjung untuk merayu Robby menjadi kekasihnya. Pemirsa selebrita, nih, mau lihat gak bang Robby lagi dirayu sama perempuan. Ada empat, yang dua mama, yang dua single. Ini pemirsaan. Berikutnya, nih, usianya lebih muda. Ini dibawah usia. Jangan memanang usia, Pak. Kaliannya ini mau dipilasai dari rumah. Coba. Coba. Pikir saya gak mati rasa. Gimana caranya? Wah, aku kepelajaran. Pak Aris, benar-benar. Pak Aris dengan saya. Apa tuh? Perbedaan dengan Pak Aris. Ya, perbedaan dengan Pak Aris. Perbedaan dengan Pak Aris. Perbedaan dengan Pak Aris. Tapi, basic apa apa? Kalau Pak Aris, ini akan mendapatkan Pak Aris. Ratusan pengunjung puas dan senang dengan acara Meet and Greet yang dihadiri dua bintang program ternama Transsuju ini. Demikian juga bagi Robby. Sebelum berpisah, selebritas yang penasaran dengan wanita yang sempat dicarikan Po Alpa. Kira-kira seperti apa kriteria wanita idamannya? I feel good, I feel happy. Tadi bersama Po Alpa juga. Terlebih, Po Alpa habis nyariin aku jodoh tadi. Tapi sayangnya belum ada yang masuk kategori aku. Karena aku butuh yang kaya raya. Minimal kayak Mami Olah Ramlan. Lucunya, sebelum meninggal ke lokasi, bukannya wanita muda yang datang menyambangi, Robby justru dikerumuni anak-anak yang berebut untuk berfoto maupun sekedar bersalamat. Satu, dua, tiga, lagi. Mungkin mereka kira aku tuh Marsha and the Bear, aku bear-nya kali ya. Jadi mereka happy sama aku gitu. Tapi gak tau juga kenapa anak-anak suka sama aku. Apakah ini tanda memang aku harus secepatnya punya anak atau bagaimana ini? Kalau misalkan belum main-main kesini, buruan main ke Trans Studio Mall yang ada di area Cibubur. Ini mall terbesar nomor dua di area Jakarta. Main-main kesini ya, sampai jumpa. Sampai jumpa.